Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama PNSTV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya ya guys Takdir cinta episode yang akan datang pastinya akan semakin seru bahkan lebih seru dari episode-episode sebelumnya Karena kita bakalan mengetahui apa saja yang akan terjadi setelah apa yang Jepri rahasiakan selama ini akhirnya terungkap Sehingga Nopia dan juga keluarganya akan mengetahui kalau Jepri orang yang sudah menabrak Pak Harman ayah kandungnya Nopia Tapi dengan terungkapnya kisah masa lalu itu tidak akan membuat hubungan Jepri dengan Nopia menjadi hancur Seperti yang kita semua khawatirkan ya guys Malah besar kemungkinan hubungan Jepri dan Nopia akan semakin baik Meskipun pastinya Nopia sepat shock dengan apa yang didengarnya tentang kejadian masa lalu tersebut Pasalnya dari awal Nopia mengenal Kakak Harmonika hingga hubungannya sedekat ini Nopia tidak pernah menyangka sedikitpun kalau Jepri ternyata menyimpan rahasia yang sangat besar Yang mana rahasianya tersebut sesuatu kejadian yang sudah membuat Nopia merasa sangat terpukul Karena harus kehilangan orang tuanya satu-satunya Tapi sangat besar kemungkinan ya guys Nopia pun pasti butuh waktu untuk bisa menerima kenyataan yang dialaminya saat ini Bagaimana tidak Orang yang begitu sangat baik dan begitu sangat perhatian ternyata orang yang sudah menyebabkan ayahnya meninggal Tapi tenang saja ya guys Karena rasa cinta Nopia yang sudah begitu sangat besar kepada Jepri Dan juga karena ketulusan kebaikan dan perhatian Jepri kepada Nopia Nopia akan memaafkan Jepri Apalagi apa yang terjadi di masa lalu itu bukanlah karena kesengajaan Melainkan karena sebuah kecelakaan Yang tentunya tidak diinginkan oleh Jepri Tapi bagaimana dengan sikap Pak Arjuna? Setelah tahu kalau sebenarnya Nopia itu anaknya almarhum Pak Arman Apakah? Karena Pak Arjuna takut jika Nopia akan melaporkan Jepri ke polisi Pak Arjuna berubah dan bisa menerima atau merestui hubungan Jepri dengan Nopia Ataukah Pak Arjuna akan tetap bertahan dengan keputusan dan keegoisannya? Yang pasti kita tunggu saja ya guys Apakah Pak Arjuna akan merestui hubungan Jepri dengan Nopia setelah Pak Arjuna mengalami hal buruk yang terjadi kepadanya? Ataukah karena semua kesalahan Pak Arjuna di masa lalu sudah terungkap? Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran Dan ingin segera menyaksikan apa saja yang akan terjadi di episode selanjutnya Untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SJTP Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini